Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Loneplay Uza Oke teman-teman, balik lagi di Captain Recover Burning Spirit Life in Dream Team Oke ya, semoga ada suaranya Suaranya kalau nggak ada, sepi banget kayak kemarin ya Astagfirullahaladz ya Balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team bersama channel kezingan teman-teman Itu Loneplay ya Hadeh ya, di video kita kali ini kita lagi-lagi ya Loneplay ini dikutuk untuk selalu nge-gacha ya Gacha-ception Astagfirullahaladz ya, gacha terus pak capek pak ya Allah Capek tuh bukan nge-gacanya pak, capek nge-gali DB-nya pak Astagfirullahaladz ya, nge-gali DB dan Tahu bahwa apa yang kita harapkan tidak dapatkan Astagfirullahaladz ya, emang nggak kesat Ya kita akan nge-gacha di banner yang Salah satu banner yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya Asik ya, itu banner apa kita lihat Ya itu adalah banner Super Dream Festival Terima kasih telah menonton Banner Super Dream Festival lah Seperti biasa, banner akhir tahun ya Setiap enit sama akhir tahun ya Ya gitu lah ya pokoknya Banner Super Dream Festival dimana Super Dream Festival ini, kali ini kita kedatangan dua pemain Seperti biasa ya Super Dream Festival SDF lah, agak banget, susah banget SDF ini kita kedatangan dua pemain Yaitu Kojiro Hyuga V2 Ya, berwarna merah ya Setelah V1 berwarna biru, sekarang warna merah ya Dan juga, siapa? Muller, temen-temennya Muller SDF Berwarna biru ya, sama dengan versi WC-nya ya Jadi kita akan sedikit menjelaskan ya Nggak sedikit sih ya, semuanya sedikit jarak Nggak lama-lama Jadi kita kedatangan Kojiro Hyuga Kita lihat dengan pasif pedal to the metal ya Menurut gue pasif dan tidak Untuk ukuran fast apa lagi ya Untuk ukuran Super Dream Fast zaman sekarang gitu Walaupun Super Dream Fast Dias V2 juga pedal to the metal Cuman, aduh, jatuh-jatuh itu bukan pasif yang baik gitu Untuk pemain zaman sekarang Tapi kasih, yaudahlah berapa persen ya Kalau ngasih 15, 12, 12 persen ya Dengan skillshootnya winning Neo Tiger Shoot Skillshoot baru dengan animasi yang Subhanallah, masya Allah Bagus parah pak, gila Gue selama main game ini 2 tahun ya Baru pertama kali gue ngeliat animasi shoot yang bikin gue tertergun gitu Ya padahal ya banyak ya Kayak animasi shoot Stormy juga sebenernya bagus Cuman nggak bikin yaudah bagus Tapi ya nggak bikin gue tertergun Ini pas gue pertama kali lihat Gila sih, gokil Begini dong klub, bikin animasi Ya tapi curang itu animasi buat main Jepang begini Biasa-biasa ya Seperti ya orang Kebiasaan orang-orang di grup C2DT selalu mengeluh Karena main main Jepang ya Saya juga ikut-ikutan ya Ikut-ikutan aja Biar apa Ya, biar kayak orang-orang ya Tapi itu gue bilang Ya, bagus banget gila Itu di saat maunya ingin menerekam Itu parah sih, bagus sih Bayangkan dengan Margus Dreamfest Indomie tebel apa itu skill shootnya Ya Tuhan Atau nggak? Nggak, nggak Menurut gue skill Salah satu skill yang paling parah sih ya Walaupun bukan Untungnya bukan skill S atau A gitu ya Tapi yang salah satu skill paling parah Ada overlapping dribble Milik S padas Itu nggak usah dibikin animasi juga Ngapain? Ngedribble begitu doang Cringy sekali Kalau temen-temen belum tahu Coba lihat ya Overlap dribble-nya sepadas Astagfirullah Terus apa lagi banyak sih sebenarnya ya Banyak skill-skill Dan kebanyakan skill-skill yang gilek animasi itu Skill-skill pemain non-jepang Ya, udahlah Ya, tapi gitu Dan datangan Yuga Dan Seperti biasa Super Dream Festival Itu kalau Kedatangan 2 pemain Dipisah bannernya ya Jadi di banner Yuga Kita lihat Yang di retap ada Banana Kok banana sih? Ada DSV2 Ada Shester Ada Natureza Dan ada Zino Jadi selain Yuga Merah Di warna birunya ada Dias Lalu merahnya lagi ada Shester Ijo-nya ada Zino Dan birunya lagi Natureza Segera gue pengen Sebenarnya gue ngincer Shester Tapi nggak tahu ngincer Kalau Markus Baru gue ngincer Kalau Shester Jadi Apakah Longplay akan nge-pulli banner Super Dream Festival Di polnya Yuga Tentu saja Tidak Karena kita akan Nge-pulli banner Eh, di polnya Ini dia Super Dream Festival Muller ya Dimana Ya, kalau ngomongin animasi Ya, biasa banget sih Muller gitu doang ya Ya, tapi kita Sikit menjelaskan Dimana Animasi Eh, masih Pasif skill dari Muller SDF ini adalah Safety Zone Ini Muller pertama Dream Fest ya Ya, dan apa Safety Zone lagi-lagi Gue bilang Tadi udah pendapatan Menurut gue pribadi ya Menurut gue pribadi Kalau menurut temen-temen bagus Ya, nggak apa-apa Ya, kan Orang kan Bebas berpendapatan Menurut gue pribadi Ini Super Dream Festival Kali ini Pastinya pada Emah-emah semua gitu Keeper dengan Pasif Safety Zone itu Gimana ya Udah, udah update sih Apa Versi update Safety Zone adalah Shot killer Shot killer milik Hernandes sama Midzo ya Sama Hamburgzo itu loh Maksudnya kan Jadi, walaupun ini dalam kotak Ini tetap kuat Ini, kalau dalam kotak Ini lemah pak Apalagi kasih low flying Atau high flying Makin lemah Astagfirullahaladzim Dengan Skill still jahe Dengan safety 16 Fisikal 20 ribu Dan kalau nggak salah Ini catch-in nomor 2 ya Karena nomor 1-nya Hamburgzo ya Si Midzo ya Lagi-lagi main Dream Fest kalah Tapi itu seperti itu Safety Zone itu Aduh Meh gitu Menurut gue Menurut gue Halo club ya Tahun 2019 Sayangnya nggak gue rekam tadi Astagfirullahaladzim Nya jebol Astagfirullahaladzim Lalu di Paul Muller Kita ada God Basah Waduh Siapa yang mau menolak God Basah gitu Gue kedek batamal God Basah Gara-gara gue pake Zino Udah kayak hampir Pasti goal gitu Udah bukan hampir lah Udah pasti goal Astagfirullahaladzim Ini kalo misalnya Mencapuin bonsik Kayak Matsuyama G23 Itu nggak apa-apa Ini Oh nggak salah Tiga kali ya baru ya Yaudah lah Suka-suka dia lah Suka club Lalu ada Pascal Pascal Fest Ya Apa gitu biasa aja Untuk kurang pemain Fest lagi Apa lagi ya Lalu ada Matsuyama yang Sangat baik Bagus Menurut gue Banyak berbebatan adalah Antara Matsuyama Fest Dengan Matsuyama G23 Kalo gue sih Ya gue tergantung tim Tergantung tim Dan tergantung kebutuhan Apakah lu pengen Yang bisa jadi back Atau yang bisa jadi Yang bisa jadi back Dan bisa ngebuff Ya ini tentu saja Tapi kalo yang pengen Apa Kuat Eh statnya gede Pada saat bertanda Pengen bisa juga Berkontribusi dalam menyerang Tapi syaratnya ya Harus pasti aktif dulu ya Lu pake G23 Ya karena G23 ya Cukup Ngeselin Ya Apa Untuk Fast counter Asik ya Untuk Untuk counter attack ya Dia ngerebut bola Langsung kasih Kalo gue sih ya Kalo misalnya gue punya dia Misalnya Ria yang nggak bakal mungkin Kalo ngerebut bola Langsung gue lepas gitu Sengaja match up ini Dilepas atau langsung Passing aja kan Karena dia Langsung kan Eh 90% ya Ya utilah Ngapain gue Ngebahas Berapa menit nih Gue cuma ngebahas gitu doang ya Astagfirullahaladzim Tapi kita akan ngegacat di banner Pol Super Dream Festival Polnya Muller Jadi Bismillah Bismillah Kita akan nge-pull 150 DB aja 4 kali multi berarti ya Jadi Bismillah Apakah Nggak ada burung Nggak ada apa-apa Teman-teman pasti udah tau ya Yang gue injet apa Sebenernya Kalo yang di red Pasti ya Muller Cuman ya udahlah Ada aura Api auranya begini Misalnya kayak KMJ Tapi nggak diharapkan Gue bilang apa Dreamfest Sebenernya gue Sebenernya Niko Jumbo Gue nggak mau Nge-pull di sini Panyainnya masih di Christmas Nge-pull di banner natal Cuman karena demi konten kan ya Masa gue Nggak nge-pull di SDF Biasanya juga SDF kan Channel ini hoki Biasanya Kayaknya sudah enggak Dapat tapi ya Astagfirullahaladzim Baru 50 DB pertama ya Bismillah Bismillah Tapi kayaknya gue juga Bakal nge-record lagi Natal tuh Apa namanya Bener natal Kayaknya gue bakal nge-record lagi Gue bakal ngumpulin DB lagi Yaudah lagi Ini sepi amat Ya Tuhan Ya Tuhan Bismillah 100 DB ya 100 DB 100 DB nggak menghasilkan apa-apa Ya nggak guna ya Yoi Beberapa kali gue bilang Gimana apa Pacar lu nggak menghasilkan Nge-ngek Nggak mau mati gitu Kalau tidak bisa mengurgunakan hidup gue Dengan semestinya Astagfirullahaladzim ya Apa ampas Aduh kemarin Dapetnya Margus Ampas bagi gue Sekarang Ini saus DB nih Masih nih Ya ini 50 DB terakhir ya Habis itu gratisan kan Astagfirullahaladzim Masa nggak dapat apa-apa sih Klab Bismillah Klab Woi klab Astagfirullahaladzim See you klab Wallahi Sepi banget Mana SSR saya Eh mana Walaupun saya cuma mode 150 DB Eh klab Sayang Dikatakan 150 DB itu gampang Hah Ya Nggak dapat apa-apa teman-teman 150 DB Nggak dapat apa-apa Astagfirullahaladzim Ya Tuhan Gila gue udah lama banget Nggak Nggak mendapatkan Nacok 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 Parah Gue udah mulai Gue video kemarin aja tuh Gue langsai tuh Udah nggak mood main gitu Ya Bawanya misu-misu mulu Ke teman-teman gue Astagfirullahaladzim Sekarang Allah Gak dikasih apa-apa Allah Gak dikasih apa-apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bersingga Emang Bersingga Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Berubah kayak Berubah kayak Please Berubah dong Nganu ya Tuhan Masa gak berubah sih Berubah 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 Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Tuhan Ya Tuhan Jahat banget Jahat banget Jahat parah Sih Jahat parah Gue bilang Ditipu gue Berubah Bodo amat Bodo amat Teledik Emang Teledik Bangsa Teledik Tuku Peteledik Lebih bunting Sol Dah Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Berapa kali gue bilang Bodoh amat Bodoh amat Jadi Sampai disini Video kita kali ini Bodoh amat Apa itu SDF Apa itu SDF Apa Bodoh amat Sampai disini Video kita kali ini Video SDF yang Bodoh amat Sampai jumpa di video Video long play Selanjutnya Gue mas Soldier Busa Di modoh amat Boho amat Nek Terima kasih.